Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesabaran adalah ciri khusus dari orang besar Maka dari itu apabila ada diantara kita yang bercita-cita ingin menjadi orang sabar Tugas pertama adalah memupuk, membuat, menebalkan sabar Karena sabar adalah kunci daripada kesuksesan Bersabarlah dengan apa yang kamu temui Bersabarlah dengan apa yang kamu jumpai Bersabarlah dengan apa yang kamu temukan Bersabar dalam setiap keadaan Ambillah contoh Bacalah kisah-kisah penuh gikmah Untuk dijadikan sarana percontohan Seperti kisah Rasul, kisah-kisah Nabi, atau kisah orang-orang soleh Kita bisa belajar banyak dari kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya Sebagian besar dari sahabat Rasul adalah para pedagang Para pedagang sukses yang sering melakukan perjalanan dagang ke luar negeri Tetapi mereka tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan Bagi mereka, kekayaan adalah sarana untuk beramal sebanyak-banyaknya di jalan Allah Oleh karenanya, mereka tidak pernah menimbun kekayaan Selagi masih ada masa Mereka gunakan harta itu sebanyak-banyaknya untuk memperoleh ritu Allah Sehingga ketika ajal tiba Hartanya tidak akan menjadi sia-sia Salah seorang diantaranya adalah Usman bin Afan Seorang sahabat Rasul yang juga merupakan halifah ketiga setelah Abu Bakar Siddiq Dan Umar bin Khotob Usman bin Afan adalah seorang pedagang yang sukses Hartanya melimpah Tetapi kekayaannya tidak membuatnya menjadi sombong atau lalai Dia justru menggunakan hartanya itu untuk memperoleh keriduan Allah SWT Pernah suatu ketika di Madinah Kaum muslimin kekurangan air bersih Dan sumur yang ada pada saat itu dikuasai oleh orang Yahudi Untuk memperoleh air bersih Kaum muslimin diharuskan membayarnya Melihat kenyataan ini Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya Siapa yang membeli sumur tersebut Dan ternyata Usman bin Afan yang menyambut penawaran Rasul Ia pun membeli sumur yang bernama Raumah Seharga 35.000 dirham Selanjutnya Usman mewakafkan sumur tersebut Untuk kepentingan kaum muslimin Sejak saat itu kaum muslimin Kaum muslimin bisa memanfaatkan air dari sumur tersebut secara cuma-cuma Pada kesempatan lain Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Syihab Zuhri Bahwa pada perang tabuk Usman bin Afan membawa 940 untak dan 60 kuda Selain itu berkaitan dengan perang tabuk juga Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Usman datang dengan membawa seribu dinar di bajunya Lalu menuangkannya di kamar Rasulullah SAW Lalu Rasulullah bersabda Usman tidak akan miskin Karena melakukan hal ini Di lain waktu Saat terjadi pecaklik Pada masa pemerintahan halifah Abu Bakar Siddiq Banyak kaum muslimin yang mengalami kekurangan Ketika rombongan kafilah dagang Usman Yang berjumlah seribu untak Memasuk kota Madinah Serta merta para pedagang Madinah Menyambutnya Dan mengajukan penawaran Untuk membeli barang dagangan Usman Yang terdiri dari aneka kebutuhan pokok Namun Usman lebih memilih keriduan Allah Daripada keuntungan besar Yang akan diberikan Oleh para pedagang tersebut Usman memilih Memberikan secara cuma-cuma Seluruh barang dagangannya Yang diangkut oleh Seribu untak Untuk kaum muslimin Yang sedang mendarita Karena pecaklik Sekian banyak harta Yang dikeluarkan oleh Usman Ternyata tidak membuatnya menjadi miskin Malah hartanya Semakin bertambah Benarlah Janji Allah Bahwa Allah Akan memberikan Balasan berlipat ganda Bagi mereka Yang mengeluarkan hartanya Di jalan Allah Di jalan yang Allah ridui Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya Di jalan Allah Seperti sebutir biji Yang melumbuhkan tujuh tangkai Dan pada setiap tangkai Ada seratus biji Allah melipatkan dagang bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas Maha mengetahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 Demikianlah ganjaran yang akan diperoleh orang yang bisa menundukkan nafsunya Dan memelihara dirinya dari sifat akir Kesabarannya menghadapi nafsu Membuatnya memperoleh kemenangan dan keberuntungan Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surat At-Tagabun Ayat 16 Begitulah Para sahabat Utamanya sahabat Usman bin Afan Seorang pedagang Yang sabar Ia sabar Hingga ia mampu menundukkan hawa nafsunya Sehingga dunia sudah tidak lagi berada pada tangannya Sehingga dunia sudah tidak lagi berada pada hatinya Tapi dunia hanya berada dalam kegamannya Maka ketika Allah menghendaki Supaya Usman memberikan hartanya Maka Usman tetap saja leha-leha Tidak pernah merasa berat hati Ya Meskipun seberapa banyak harta yang Usman keluarkan Usman selalu bersyukur dan menerima dengan ikhlas Karena ia sudah Apa-apa Hanya demi Allah Demi Allah dan demi Allah Untuk Allah Untuk Allah dan untuk Allah Pedagang Yang sukses Konglomerat Pembisnis Ya Karena pedagang Adalah Pekerjaan yang sangat istimewa Karena Sepuluh Ya Karena sembilan daripada Sepuluh pintu reseki Ada pada perdagangan Ya Dan juga Rasulullah juga pernah Bersabda Bahwa Pedagang yang jujur Akan masuk surga Maka dari itu Jika engkau Sedang Kesulitan Kebingungan Untuk mencari usaha Cobalah Barangkali Perdagangan adalah Jalanmu Menuju Rezeki Yang Allah Kehendaki Berusahalah Jangan Menyerah Karena Allah Tidak pernah Menyukai Orang-orang Yang berputus asal Semangat Dan hiat Semoga bermanfaat Wabilahi Taufiq Warhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati